Intro Halo sahabat tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan Kali saya akan membuat ramuan untuk spray tanaman ya Sekaligus ini menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar Apakah saya hanya aplikasi Jalkaba saja? Jawabannya tidak ya Saya ganti juga dengan spray tanaman ya Selain kocor, saya juga melakukan spray Yang pertama ini air hujan ya Kurang lebih tadi 2 liter Lalu ini air kapur ya Nanti ditambahkan sampai kurang lebih 3 liter Lalu ini tonic vegetatif dan tonic generatif Lalu tidak lupa saya juga menggunakan bolster buah ya Dari kulit pisang Ya sudah saya buat juga Lalu saya menggunakan alat TDS meter Untuk melihat kepekatan dan pH meter ya Untuk melihat pH air Dan tidak lupa saya juga menggunakan takaran ya Takaran ini saya dapatkan dari obat batu ya Kurang lebih 15 mili itu Per tutup itu tadi Ini saya keluarkan dulu air hujan Mengapa saya menggunakan air hujan? Karena saya masih punya banyak air hujan ya Di lain sisi pH dari air hujan itu tinggi ya 7 berapa itu saya lupa Selanjutnya saya masukkan tonic generatif ya Sebanyak 6 tutup Berarti 6 dikalikan 15 Nanti dihitung sendiri ya Kurang lebih berapa Yang jelas 6 tutup x 15 mili ya Lalu saya juga ambil tonic vegetatif ya Tonic vegetatif ini saya gunakan 2 tutup Berarti 2 x 15 mili Kenapa saya masih menggunakan tonic vegetatif? Karena agar nanti ketika mulai keluar bunga Dan mulai berbuah Masih tumbuh dari cabang yang baru ya Dan yang terakhir ini saya masukkan juga Boster buah ya Hanya 2 tutup saja 2 x 15 Karena kok saya hanya memberikan sedikit pH dari Boster buah ini sangat asam ya Nanti kita lihat Kita cek Setelah ini saya campur Saya aduk-aduk tadi ya Kita cek Kepakatannya dulu Kurang lebih Di angka 900an ya Seharusnya ini angka dari kepakatan ini 1000 lebih ya Mungkin ini alat saya yang rusak Nanti saya kalibrasi dulu ya Seharusnya ini 1000 lebih Tapi ini terbaca 922 ya Tidak masalah ya Karena biasanya saya gunakan itu Di angka 1000 lebih Nah sekarang coba kita cek pH-nya ya Kalau pH air hujan itu Kurang lebih 7,6 sampai 7,8 ya Kok saya lupa Nah sekarang Dilihat ya Angkanya itu semakin lama semakin turun ya Yang awalnya 7,8 Sekarang turun-turun-turun Dan Berhenti di sekitar 5,5 Nah kok bisa sampai turun Nah tadi saya sudah jelaskan ya Untuk dari pH Boster buah itu sangat asam ya Ditambah lagi Tonik itu juga asam Jadi hati-hati ya Ketika memakai Harus benar-benar sesuai takaran Lebih bagus lagi Kalau punya alatnya ya Biar bisa ngecek Nah bagaimana saya menaikkan pH-nya tadi Nah ini saya tambah dengan air kapur Kurang lebih nanti di hasil akhir Saya dapat cairan 3 liter ya Untuk saya seperikan ke tanaman Jangan lupa diaduk dulu Pastikan sudah rata Sudah dicek kembali ya pH-nya berangsur naik ya Diperhatikan Dari 5,5 sekarang menjadi 6,2 ya pH akhir 6,2 Untuk kepakatan sendiri Kita cek juga Jadi di angka 900-an ya Yang aslinya itu sebenarnya seribu berapa itu Saya lupa Sekarang menjadi sekitar 800-an Kalau tidak salah Kita lihat 800-an ya Seharusnya ini Di angka terakhir itu Kepakatan Di angka 900 Kalau sesuai dengan Hitungan saya yang tadi ya Sesuai dengan takaran saya Ya kalau sudah Kita masukkan Cairan ini ke dalam spray ya Saya menggunakan spray Kapasitas 2 liter ya Kalau ditanyakan Kenapa Buatnya jadi 3 liter Ya karena Kebutuhan tanaman saya itu Untuk spray 3 liter ya Maka saya buat 3 liter Ya jangan lupa Masukkan Corong dulu Dan Saringan ya Kenapa Pakai saringan Agar kotoran-kotoran itu Tidak ikut masuk ya Kalau kotoran Ikut masuk Maka spraynya akan rusak Ini pengalaman saya ya Pengalaman saya sebelumnya itu Beberapa kali spray Sprayernya saya itu rusak ya Gara-gara Kemasukan Batu kecil Atau kerikil Jadi hati-hati ya Ketika mau masukkan Cairan seperti ini Silahkan gunakan Saringan ya Biar kotoran-kotoran itu Tidak ikut masuk Untuk aplikasi Bagaimana cara Saya spray Silahkan nanti Ditonton di video selanjutnya ya Kalau sudah Masuk semua Hampir 2 liter lebih Silahkan langsung ditutup Dan siap Di aplikasikan Silahkan ditunggu Di video selanjutnya Bagaimana cara Saya aplikasi Dari cairan ini Setian Selamat menikmati